Oke, baik kita mulai saja ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita rencanakan pada minggu ketiga ini materinya sebenarnya adalah pemodelan, tetap masih pemodelan, saya sebut namanya pemodelan bagian 2, tetapi di sini kita menambah sedikit pemodelan yang ada misalnya di sini perpindahan panas ataupun perpindahan masa. Mungkin dalam hal ini perpindahan masa mungkin untuk yang kelas A. Nah, jadi artinya materi itu bukan diberikan Pak Amir, tapi Anda yang mempelajarinya. Nah, itu namanya PSTL itu ya, Student Center Learning tadi. Jadi materi itu diharapkan Anda lah yang belajar dalam bentuk kelompok. Taman diri ya, dalam bentuk kelompok untuk memahami bagaimana membuat suatu model matematika apabila di dalamnya misalnya ada perpindahan masa. Ataupun mungkin yang lebih kompleks, mungkin yang semalam itu ada 2 perpindahan panas, tapi Pak Amir ditambahkan juga ada perpindahan panas antar pasanya, bukan satu pasang. Di sini kita lihat, pada dasarnya sebenarnya sama saja. Prinsip yang kita inginkan itu adalah pemodelan yang lebih sedikit, yang lebih dalam sedikit. Oke, untuk itu Anda akan membentuk ya. Semalam itu saya nggak tahu apakah sudah saya ini kan nggak, Andrew ya. Saya mohon dibagi kelompoknya. Tadi saya cek di sekitar, sertanya sama dosennya sekitar 51 ya. Kalau dikurangi mungkin kurang lebih 4 ya, mungkin 47 ya. 47 ya. Oh ya, sebentar dulu ya. Oh ya, sebentar dulu ya. Oh ya, sebentar dulu ya. Mohon maaf ya, kalau di rumah memang hari ada Jumat gitu ya. Oke, nah jadi dari 47 itu kita akan membentuk ya kelompok-kelompok kecil, maksimum 7 orang ya. Jadi mungkin nanti si Richard tadi ya, atau si Andrew nanti mohon disusun kelompoknya ya, maksimum 7 orang ya. Jadi kita buat aja 7 kelompok mungkin ya, 7 kelompok. Kemudian masing-masing kelompok nanti akan berdiskusi ya, secara online ya, secara online ya. Kemudian dalam diskusi tersebut direkod tapi ya, direkod bahwa sehingga nanti dan direkod dan nanti linknya dikirimkan ke Pak Amir ya. Dikirimkan ya mungkin linknya, karena kan besar mungkin ya. Kalau besar ya dikirimkan ke, apa aja lah, linknya sajalah dikirimkan ya. Nah kemudian, soalnya ya, soalnya ini ya. Ya oke, nah yang kita harapkan disini adalah, ini tugasnya dulu ya. Oke, nah disini ada tugas ya, penyusunan model matematik. Pada dasarnya ini adalah, kita lihat air yang tidak mengandung oksigen ya, diumpan ke dalam tangki aerasi. Jadi ini sebenarnya adalah perpindahan proses aerasi ya. Jadi oksigen, disini udara yang mengandung oksigen, jadi ada udara kita mengandung oksigen, yang dialirkan menggunakan kompresor ya, dan dikontakkan dengan air, dengan cara penggelembungan ya, seperti di kamar, di dalam tangki. Kemudian setelah kontak ya, air tersebut, air yang sudah kontak dengan aliran udara, kemudian dikeluarkan di dalam tangki. Nah jadi itu, hanya itu sebenarnya apa ya, hanya itu kasusnya ya. Jadi sangat terbuka sekali ya. Nah disini Pak Amir tidak membuat misalnya lajolirnya simbolnya apa, yang keluar, konsentrasi ya. Tidak semua mungkin diberikan ya. Artinya masing-masing kelompok itu bebas membuat simbol ya. Dan tentunya Pak Amir berharap tidak akan sama ya, antara kelompok satu atau kelompok A, kelompok B, kelompok C ya. Kalau sama berarti nyontek. Nah kita mengharapkan disini bukan hanya hasilnya saja ya, tapi proses kalian berdiskusi, itu nanti akan dinilai maksudnya. Nah untuk sebagai tambahan ya, sebenarnya kalau nanti sudah terbiasa, ini anda sendiri yang menyusun ya. Tapi dalam hal ini, karena masih baru ya masih belajar, ya termasuk Pak Amir juga, untuk diskusi kelompok, untuk diskusi apa namanya, case method seperti ini masih baru. Nah disini diberikan beberapa asumsi ya, yang bisa anda gunakan untuk pembuatan model ya. Jadi air terair tidak larut dalam udara, itu asumsinya tidak ada masa air yang menguap dan seterusnya ya. Kelarutan oksigen dalam air sangat kecil, jadi sangat kecil kelarutannya sehingga artinya konsentrasi oksigen yang terlarut ya dalam udara, yang terlarut dari udara ke dalam air, hanya sedikit ya. Atau dengan kata lain, tidak ada perubahan masa konsentrasi oksigen di udara ya. Jadi yang masuk sama dengan keluar, itu asumsinya. Kenapa? Karena masalah sedikit sekali ya. Mungkin hanya katakanlah mungkin sekian ppm. Nah dan seterusnya. Kemudian disini disebutkan satu ya bahwa ada laju difusi oksigen. Laju difusi ini kan perpindahan masa ya. Dari pase gas atau aliran udara ke dalam air dengan persamaan. Nah disini ya. Jadi ada NAV ya. Ini kan perpindahan masa ya. Difusi ya. Miligram O2 per menit per liter. KLA, CAS dan seterusnya. Ini simbol-simbolnya sudah disebutkan disini ya. Apa itu KLA, apa CAS dan CAS. Ini pada dasarnya mirip dengan absorpsi sebenarnya. Mirip dengan absorpsi. Nah jadi yang diharapkan dari sini, Anda membuat model matematik ya. Bagaimana hubungan konsentrasi oksigen terlarut di dalam air yang keluar ya. Jadi disini katakanlah CA misalnya ya. Disini kan CA itu kita asumsikan lah. Ini bolehlah semua sama ya. Biar lebih mudah ya. Sebenarnya boleh aja. CB, CD, dan seterusnya. CO2 boleh. Tapi disini kalau mau Anda ganti silahkan ya. Nah kita ingin membuat suatu model matematik, CA itu sebagai fungsi waktu. Kemudian setelah disusun, kemudian tentukan lagi derajat kebebasannya. Kebebasan dari persamaan yang sudah Anda susun ya. Kan sudah kita bahas minggu lalu ya. Nah di samping itu apabila diperlukan informasi lain, asumsi-asumsi lain, silahkan ditambahkan ya. Maksudnya begini Pak, kami buat. Jadi silahkan tambahkan. Kemudian tentunya Anda juga mungkin perlu mempelajari dari teori. Ataupun mungkin buku-buku rujukan ya silahkan. Dipakai termasuk mungkin PTK lah kalau namanya ya. Atau proses perpindahan. Proses pemisahan satu dan sebagainya. Kemudian laporannya, ini cukup satu ya. Ditulis tangan ya, mungkin diketik ya. Ditulis tangan dengan rapi tulisannya. Nah jadi itulah sebenarnya ada satu case method tadi ya. Jadi Anda berdiskusi ya. Sebenarnya ini sama. Kalau menurut Pak Amir ini mirip dengan tugasnya ini ya. Mirip dengan apa namanya, tugas biasa. Tapi kita coba di sini dalam bentuk tugas kelompok. Kita sebut dengan case method ya. Nah kemudian bagaimana untuk laporannya. Maka di sini yang pertama ya. Karena nanti ini akan didokumentasikan semua ya. Jadi selain juga video ya. Maka di sini Anda harus membuat laporan tertulis. Tulis tangan. Dan tulis-tulis ini ya. Silahkan nanti tugasnya, borang tugas ya. Tugasnya di sini Anda isi. Ini sudah saya upload di e-learning ya. Jadi kalau kelas ini kelas A kelompok berapa ya. Anggotanya siapa saja maksimum tujuh. Di sini definisi silahkan nanti ditulis soalnya sini ya. Soalnya tadi. Atau boleh diketik juga. Ini boleh ya untuk yang ini ya. Karena ini kan bukan jawabannya ya. Bukan pembahasan ya. Jadi boleh diketik nanti biar lebih cepat lah. Karena ini kan word ya. Nah Pak Amir khawatir nanti kalau ditulis tangan. Ini berarti kami harus print lagi dong. Mungkin untuk bagian yang ini boleh ditulis tangan ya. Nah kemudian nanti ini dikirimkan ya. Apa namanya. Mungkin file satu atau apa namanya di laporan ya. Nah kemudian ini yang borang tugas. Kemudian ada lagi ya. Jadi dalam hal ini kita test method ini cukup banyak borang ya. Nah yang kemudian borang pemantauan diskusi kelompok. Nah ini tolong nanti diisi ya. Ini pada saat setelah kalian diskusi. Maka nama-namanya kan tinggal dipindahkan ya. Di sini tolong diisi mungkin siapalah namanya ketua kelompok ya. Ini satu aja. Berarti laporannya. Nama NIM ya. Kemudian apakah si A, si B, si C itu hadir ya. Misalnya sesuai dengan kalian. Sebenarnya ini hampir karena berkaitan dengan tugas mata kuliah kita. Tentunya kalau udah datang sekarang ya nggak padir ya. Nggak apa-apa ya. Karena borang ini sebenarnya bukan untuk case case method ya. Tapi untuk PBL. Project Basic Learning ya. Nah tetapi di sini nggak apa-apa. Nanti silahkan diisi ya. Kemudian apa permasalahan yang belum ada solusi. Jadi kalau tidak ada nanti. Kalau Anda belum bisa. Silahkan nanti diisi di sini ya. Nah dan apa yang sudah Anda lakukan. Jangan adanya laporan saja. Kami Pak nggak bisa menyelesaikan ini. Tapi di sini juga diminta apa yang akan dilakukan oleh kelompok. Nah artinya siapa tahu nanti Pak Amir suruh lagi misalnya ya. Atau mungkin apa namanya. Istilahnya kalau masih ada waktu ya bolehlah Pak Amir kami lanjutkan lagi misalnya. Apa yang akan dilakukan oleh kelompok ya. Ini kembali Pak Amir disampaikan. Karena borang ini adalah Pak Amir adopsi dari borang untuk PBL ya. Kami kebetulan dosen-dosen di teknik sudah latihan. Tapi untuk PBL bukan untuk case method ya. Nah jadi yang borang ini diberikan itu mirip ke PBL ya. Karena PBL itu kan sampai empat kali pertemuan ya. Entah atau berapa kali. Pokoknya setiap kali pertemuan itu adalah diskusi. Jadi tidak lagi kuliah di tutorial ya. Tidak dari dosen. Tapi Anda yang belajar. Sekarang Pak Amir adopsi kan hanya sekali pertemuan. Jadi makanya kadang-kadang di sini masih rancu mungkin ya. Tidak apa-apa ya. Tapi nanti silahkan. Ada laporan pada waktu Anda melaksanakan diskusi kelompok. Kemudian satu lagi ada borang nilai. Oke nah di sini penilaian ya. Karena ini diskusi kelompok. Maka di sini ada penilaian sesama mahasiswa ya. Jadi si A misalnya. Si B kan ada tujuh orang ya. A, B, C, D, E, F, G. Nah kemudian tentunya saya akan menilai kawan-kawan saya. Yang lainnya. Yang kotak kelompok. Silahkan nanti Anda menilai yang selain Anda. Anda sendiri juga boleh di sini ya. Anda sendiri masukkan. Nilai Anda menurut Anda berapa ya. Jadi dibandingkan teman-teman Anda ya. Nah jadi di sini nilai ini bersifat rahasia ya. Tapi nanti tetap dikirim ya. Jadi ini berarti masing-masing orang membuat ya. Boleh diketik aja ya. Diketik-ketik kemudian dikirimkan ke Pak Amir ya. Berarti ini file-nya tambahkan name-nya ya. Tambahkan name-nya kan itu Pak Amir aja yang bisa lihat. Jadi sifatnya jadinya rahasia ya. Kalau offline mungkin ya. Ini enggak ditunjukkan kepada Anda ya. Kalau online kan hanya Pak Amir yang bisa melihatnya. di learning ya. Jadi Anda setiap orang mengirimkan ini. Dan menilai teman-teman Anda. Berarti dalam satu kelompok itu nanti akan ada ya. Kalau tujuh orang akan ada tujuh nilai ya. Maka nanti Pak Amir akan ambil nilai rata-rata ya. Misalnya si A tadi ya si Amir tadi. Berarti akan ada tujuh nilainya. Akan saya rata-ratakan. Nah kemudian nanti dari sini ya. Kita lihat Pak Amir kembali ke orang awal tadi ya. Borang awal di sini tadi. Nah di sini ada nilai ya kita lihat. Komponen penilaian ada diskusi kelompok ya. Jadi nilai Anda itu untuk tugas satu ini 30% ya. Dari diskusi tadi. Ya kemudian tapi di sini sebenarnya Pak Amir merencanakan ada presentasi ya. Presentasi mungkin minggu depan ya. Apakah itu sempat atau tidak ya. Semalam itu Pak Amir berkini dengan apa kayaknya nggak muat kalau sudah nggak sempat. Karena kan saat minggu keempat itu Pak Amir rencanakan ya. Kita akan ada pengukuran CP, CP1. Jadi mungkin diadakan presentasi. Tetapi nanti Pak Amir akan ambil nilainya dari video Anda ya. Nah jadi berarti jadi bagaimana jadinya Pak Amir? Ini kan adalah presentasi tugas. Maka ini tidak ada ya akan naik ke atas dia. Jadi berarti 50% nilai Anda adalah dari masing-masing kalian ya. Jadi dari masing-masing 50% dari tugas ini dari Anda sendiri ya. Dari mahasiswa baru 50% lagi dari Pak Amir. Untuk tugas satu. Untuk tugas satu maksudnya. Artinya kalau 100 lah kita katakan nilai tugasnya ini. Maka nilainya 50% dari Pak Amir. 50% dari mahasiswanya. Jadi cukup besar ya. Makanya nanti tolong aktif ya. Itu yang Pak Amir sarankan ya. Dan juga nanti akan nampak di video. Di video nanti akan nampak. Jadi jika saja nanti si Anu nampaknya sekitar satu jam misalnya. Tenang-tenang saja dia. Tidak ada nampak bersuara. Oke. Nah. Jadi itu makanya tadi ada orang tadi ya. Jadi yang untuk presentasi mungkin tidak sempat ya. Jadi mungkin ini kita gabung ke atas ya. Ini hanya diskusi kelompok. Tetapi minggu depan kita akan melakukan ujian CP ya. Mungkin berupa ujian tulis ya. Tulis misalnya ya. Untuk yang terakhir kali ya. Karena minggu keempat ya. Nah. Untuk pelaksanaannya. Kalau bisa tadi. Si Richard tadi nih. Yang buat. Apanya. Si Richard ya. Yang buat link. Ya. Halo Richard. Ya. Atau nggak Pak. Siapa pun. Ini yang. Apa namanya. Yang bisa. Lebih dari 40 menit kan. Ya. 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 47 kan. 47 kan. Kalau. 7 kali 7 kan 49 ya. Ya. 7 kali 7 49. Ini kan kalau boleh kurang dari situ. Jangan 8. 8. Katanya itu kebanyakan. Kita udah sepakat dari itu. Satu kelompok itu hanya. Maksimum hanya 7 orang ya. Kurang boleh. Jadi antara 5 dengan 7 ya. Nah. Jadi tolong nanti di apa ya. Dibuat jadi 7 kelompok ya. Apa ya. Si Richard atau si Andre ya. Oke. Nah. Untuk pelaksanaannya. Kalau bisa ya Pak Amir sarankan. Kan ini ada breakout room-nya ya. breakout room. Ya itu salah satu. Kalau bisa ya. Silahkan nanti pakai di situ saja. Mungkin kalau. Artinya sudah. Bisa dipakai Zoom-nya ini ya. Kan lebih mudah ya. Mungkin bisa sampai 7 grup itu ya. Silahkan nanti disesuaikan tadi dengan nama-nama tadi ya. Room 1, 2, dan seterusnya. Nah. Kemudian waktunya kapan ya. Waktu kuliah ini. Karena inilah kuliahnya maksudnya. Diskusi Anda itu kuliah. Oke. Nah. Jadi. Atau boleh juga. Kalaupun tidak ada. Silahkan nanti menggunakan. Pak Amir. Kami repot sekali. Udah kami buat sendiri aja lah Zoom-nya. Boleh dulu ya. Gak apa-apa ya. Di sini. Atau mungkin ya. Pak Amir kami gak pakai Zoom lah. Repot sekali. Parti Google-nya boleh ya. Gak masalah yang pentinggi. Rekot ya. Tapi saran Pak Amir tadi seperti itu ya. Kalau bisa. Bagus. Mungkin pakai. Apa namanya. Pakai breakout room saja ya. Nah. Sekarang tinggal waktunya ya. Nah. Seharusnya kan waktunya bersamaan. Sama dengan waktu kita kuliah ya. Artinya kita sampai jam 11.40. Kalau tidak salah. Dari jam 9 sampai jam 11.40. Nah. Tetapi ini masih pemula ya. Pak Amir. Saya katakan tadi kan masih belajar. Ya. Anda juga mungkin relatif masih baru ya. Saya dengar memang sudah ada beberapa dosen yang melaksanakan S-method atau PBL ya. Dari pendekinnya. Tetapi. Pak Amir menganggap ini masih baru ya. Jadi untuk itu. Sama seperti kelompok kelas yang lain ya. Pak Amir. Berikan ya. Kasih waktu saya tambahkan. Artinya kalau ada masalah. Aduh Pak Amir. Kami. Belum bisa ini. Tapi bukan karena lamanya ya. Bukan berarti nanti satu hari enggak. Mungkin ini hanya. Ya. Namanya Pak Amir masih baru lah. Kami juga dengan kelompok baru ini. Namanya pun butuh waktu ya. Pak Amir paling lambat uploadnya itu jam 18.00 ya. Ya gitu Richard ya. Pak Amir sudah setting di e-learning itu ya. Di tugasnya itu. Paling lambat jam 18.00 ya. Nah. Kecuali nanti kalau ada masalah. Tolong nanti dikasih tahu Pak Amir ya. Karena pada saat diskusi tiba-tiba nanti di grup. Misalnya katakanlah grup C. Padu Pak Amir di tempat saya mati lampu. Nah. Ini buktinya. Artinya Anda jujur lah gitu ya. Nah. Sehingga nanti kan di kelompok itu Anda tidak bisa ikut misalnya. Maka tolong dilaporkan. Ya. Atau bagaimana sampai nanti misalnya sebelum jam 18.00 ya. Oke. Weekend siapa ya. Si Andre atau si Richard dan kawan-kawan ya. Untuk pelaksanaannya ya. Ada lagi pertanyaan. Silahkan. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Sebelum kita mulai. Sebagai tambahan nggak apa-apa ya. Ini kenapa Pak Amir kita berubah? Kenapa Pak Amir kita berubah? Kenapa nggak yang semalam aja minggu lalu? Kan lebih mudah. Kalipun tinggal mendengarkan. Gitu ya kira-kira pertanyaannya ya. Nah mungkin bagi Anda lah ya. Nah ini sesuai sebenarnya dengan amanat ya. Amanat ya. Amanat dari kementerian khususnya dalam MBKM ya. Bahwa kita disuruh ya. Usul lah misalnya. Usul menargetkan. Ini untuk semester itu tahun 2021. Kita sudah menulis 70% katanya kita sebut itu adalah PBL. PBL itu SCL ya. SCL itu maksudnya Student Central Learning. Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Itu bisa berupa. SCL itu bisa berupa PBL ya. Problem Based Learning. Atau Project Based Learning ya. Proyek berbasis pembelajaran berbasis proyek. Atau berbasis problem ya. Nah mungkin itu sebenarnya. Itu yang sebenarnya dibikin dengan test method ya. Itu banyak sebenarnya istilah-istilahnya. Artinya di sini yang belajar itu kan student ya. Jadi berpusat pada mahasiswa. Anda yang belajar. Nah jadi Pak Amir jadi tenang-tenang. Ya gitu Pak Raisa ya. Jadi Pak dosen ini aduh enak kali lah. Amir kalau begitu ya. Kasihkan apa. Pak Amir kasihkan ini. Habis itu Pak Amir nyantai dong. Kan begitu. Enggak ya. Kami tetap memantau ya. Tetap makanya tadi perlu di. Apa itu apa namanya. Perlu tadi di video ya. Video tadi ya. Oke. Nah kemudian kenapa begini ya. Jadi itu tadi amarat menteri ya. Jadi kita sudah menuliskan. Tahun 2021. Kusuh menyatakan 70% mata kuliah kita adalah PBL. Padahal tahun lalu Pak Amir belum. Betul ya. Nah jadi kan kita nggak mau lagi tolongan. Biarpun tidak 100%. Misalnya dalam mata kuliah kita ini. Dari tiga kali. Dari empat kali pertama. Cuma sekali. Cuma sekali malah ya. Yang tiga kali kan tidak. Nah. Sementara teman-teman. Saya dengar waktu pelatihan itu ya. Dari UI. Itu satu mata kuliah itu setiap. Paling tidak di Proditeknik Kimia UI itu ya. Belum Proditeknik Kimia UI. Mereka itu setiap semester ya. Setiap semester itu minimal ada satu PBL. Mulai dari semester satu. Nah. Jadi itu mereka sudah seperti itu. Nah. Jadi memang awalnya memang repot ya. Tapi ternyata setelah sekian lama berlangsung. mahasiswa sudah mulai terbiasa. Tujuannya apa? Tujuannya nanti kalau Anda sudah bekerja. Sudah selesai dari teknik kimia. Sudah tamat. Maka di lapangan tidak lagi seperti ada yang menjelaskan. Ini problem. Ada apa namanya. Contoh misalnya. Pak beli kelapa sawit. Ini kenapa enggak. Asalah pengeringan kita apa namanya. Salah satu kan. Unitnya kita ambil dulu. Unit apa misalnya. Pengolahan TBS. Misalnya unit. Kita ambil dulu. Yang pertama sterilizer. Ini kok enggak sesuai. Kan begitu. Coba dibuatkan. Analisis. Modelnya. Jadi kan di sana enggak ada cerita. Yang ada cuma problem. Asumsi-asumsi itu Anda semua. Saya lihat ya memang kerja praktik. Agak lemah jadinya. Kita kan ada tugas kerja praktik. Hampir semua pembuat model saya lihat. Semua neraca masa. Hampir semua neraca masa yang steady state. Padahal yang permasalahan itu bukan steady state. Kalau steady state itu kan hanya untuk menghitung kapasitasnya. Ini kan tidak. Masalahnya begini. Jadi di mana? Nah itu semuanya sebenarnya berbasis kepada model analisisnya. Nah jadi di sini berarti analisis namanya. Soal analisis ya. Anda akan berlatih. Dan inilah nanti model Anda. Yang apa namanya. Nanti setelah tamat. Long life learning. Pembelajaran sepanjang hayat. Nah itu maksudnya. Jadi dilatih ya. Kalau enggak dilatih memang itu. Nanti akan repot Anda. Nah jadi tujuannya di situ ya. Biarpun berat ya. Kalau enggak dimulai memang. Apa namanya. Akan makin lama nanti makin. Waduh ini. Tidak ada kami pelajari ini. Langsung begitu ya. Padahal di lapangan itulah sebenarnya pembelajaran yang sebenarnya. Bukan di kampus. Kampus kan masih ada yang mengajari ya. Oke. Mungkin ada lagi silahkan. Si Andrew. Si Richard. Dan kawan-kawan. Mohon sebelum kita tutup ini. Karena kan Anda akan melakukan diskusi kelompok ya. Tolong di screenshot dulu apa. Si Richard ya. Richard atau Andrew ya. Mohon dihidupkan dulu kameranya ya. Untuk laporan kita ya. Dan juga nanti. Sambil di screenshot aja. Dan ini sebenarnya. Materi seperti inilah nanti kalau Anda setelah lanjut. Apalagi untuk S3 ya. Di S3 itu enggak ada yang membuat apa yang Anda pelajari Anda sendiri. Misalnya Pak Amir. Ari itu mengambil topik. Kenapa lah Pak Amir mengambil. Bagaimana pengolahan ampas tahu menjadi biohidrogen. Nah itu justru kan kasusnya. Setelah dibaca-baca setelah literatur ya. Apa namanya. State of the artnya itu ya. Di dunia ini pun masih carat. Nah jadi. Untuk itu apa yang harus saya pelajari. Apa yang Anda nanti mau kemana ini kan. Apakah sampai. Apa yang mau diperlukan. Nah jadi. Anda sendiri yang belajar. Anda sendiri yang mau cari materinya. Anda yang akan membuat modelnya. Anda apa yang mau diuji. Apa yang mau diperlukan. Nah jadi seperti itu sebenarnya latihannya. Ini udah mirip S3 ini. Mudah-mudahan nanti si Raisa dan kawan-kawan nanti kan selanjutnya. Biar nanti S3. Atau paling tidak mungkin apalah. Apa namanya. Spesial. Apa istilahnya. Profesi. Profesi. Profesional ya. Karena saya lihat di USU agak kurang ya. Di USU Sumatera Utara agak kurang memang mahasiswa. Termasuk mahasiswa teknikimia. Mengambil profesi. Profesi apa namanya. PPI ya. Program Profesi Insinyur. Berbeda dengan arsitek. Arsitek saya lihat itu hampir ya. Hampir lebih dari 50%. Mahasiswa itu langsung mengambil profesi. Tapi teknikimia agak kurang saya lihat. Akhirnya disatukanlah dia. Jadinya menjadi PPI namanya ya. Program Profesi Insinyur ya. Yang waktu itu kalau hari itu ketuanya itu adalah Prop Renitama Nurul. Sekarang Ibu Nurul ya. Ibu Nurul. Dari teknik industri. Kalau kedokteran 100% mengambil spesialis. Nah itu maksudnya. Jadi USU Sumatera sudah profesi ya. Teknikimia kan masih jadi S1. Itu Indonesia ya. Dibandingkan dengan Malaysia. Apalagi Singapura ya. Di sana 80% alumni itu sudah profesional ya. Suaranya Insinyur sudah Insinyur profesi gitu ya. Jadi Indonesia sebenarnya jauh ketinggalan ya. Jadi mungkin di situ analisisnya itu. Makanya perlu salah satunya tadi ya. Coba dalam kesempatan. Sudah selesai ya Pak? Richard? Sudah Pak. Oke baik. Ya sebelum kita tutup ada pertanyaan lagi ya. Ya kalau tidak ada ya. Selamat melakukan diskusi kes metode yang sesuai dengan kelompoknya. Tolong nanti kelompoknya si Richard atau si Andrew ya dikirimkan ke pamit. Dia siapa-siapa anggota kelompoknya ya. Kelompok 1, 2 dan APC dan seterusnya ya. Sehingga nanti saya tahu yang kelompok A itu si Andrew. Ada yang tidak jelas kelompoknya. Karena nanti berharap nanti sama dengan Ibu Nisa, Pak Torik, Pak Nanti itu akan terus ya. Kelompoknya tidak berubah-berubah. Sampai nanti dosen ke-4. Tolong nanti dikirimkan di grup RIA saja ya. Gak apa-apa. Oke baik. Kalau tidak ada kita cukupkan. Selamat melaksanakan diskusi ya. Kalau bisa saran Pak Amir tadi ya. Richard atau Andrew atau siapa yang hostnya ini ya. Ini kalau bisa pakai ini aja. Boleh lebih baik saya rasa pakai ini kalian ya. Tapi nanti kalau kurang. Aduh ini si Richard. Kayaknya si hostnya si Richard ini ya. Aduh saya mau ini ini ya Jumat. Ada pula urusan kan gitu ya. Mungkin sampai jam 11 oke. Tapi sampai situ belum selesai kalian buat sendiri ya. Silahkan. Kalau itu kalau saran Pak Amir pakai breakout room-nya saja. Lebih mudah kalian mengontaknya sama-sama satu sama lain. Karena kan belum tahu Pak Amir siapa-siapa apanya ini ya. Kelompoknya ini. Sebenarnya Pak Amir sudah ada Zoom-nya. Tapi Zoom-nya berdua pula sama istri ya. Kebetulan ya dosen sama-sama dosen. Sama lagi kuliah juga beliau ya. Atas nama dia pula. Pak Amir jadi numpang jadinya. Nah jadinya pas karena kuliah nggak bisa dipakai. Dan kemudian karena yang murah juga agak berbeda juga. Tidak bisa juga pakai co-host. Nah itu masalahnya. Tidaknya kalau Pak Amir harus Pak Amir yang bagi-bagi satu-satu. Dia mau menempatkan. Karena mungkin yang memang gitu Rikat ya. Kalau yang murah-murah itu ya. Yang murah-murah. Kalau yang mahal tak disupport pula sama Usu ya. Tidak mahal kali sebenarnya. Cuma 14 dolar itu berapa? Setahun. Yang premium. Atau sekitar 14 atau 20-an. 14 kalau misalnya. 14 dolar. 14 kali. Tidak salah. 14 dolar. Kalau premium ya setahun. Perhulan kalau misalnya 14 dolar itu. Sebulan 14 dolar. Tidak mahal kali lah. Kurang lebih berapa? 300 ya. 300 sebulan. Tapi kalau yang apa itu. Cuma. 70 ribu. Udah empat bulan. Kita masih hilang. Oke. Gak apa-apa ya. Jadi ini boleh. Kalau ya gak apa-apa. Nanti sambung aja lagi ya. Misalnya kalau. Aduh Pak Amir kami pakai mid repot. Ngelupa. Pakai Zoom tapi. Enggak membayar. Boleh kan. Nanti kan bagian satu. Bagian dua. Kalau videonya ya. Bagian tiga. Bagian empat. Direkod aja. Itu maksudnya ya. Jadi. Sampai terhalang lah ya. Oke ya. Jadi ini si Raisa Majesti dan kawan-kawan. Mungkin demikian saja. Saya sudahi ya. Selamat datang warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi ya. Silahkan. Selamat bekerja ya. Tolong nanti si. Apa. Kalau ada yang hal-hal yang penting di. Di chat aja di apa ya. Di. WA ya. Si Richard atau si Andrew. Atau orang lain-lain ya. Kalau ada masalah ya. Oke. Silahkan ya. Pak Amir mau izin lift ya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Baik. Ya. Sama-sama ya. Terima kasih Pak. Oke. ketika. So. So. Jadi.